TNI Angkatan Laut pangkap tanker berbendera Panama yang melanggar aturan di perairan Pulau Tolop, Kepulauan Riau. Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura mengajak masyarakat untuk mengikuti serbuan vaksin masyarakat maritim di samping KRI Bimasuci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan, Koarmada 1 Selaku Kotama Operasional TNI AL bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan dan keamanan matra laut sesuai kebijakan Panglima TNI, antara lain menggelar operasi penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia secara intensif. Penangkapan MT Zodiac Star berbendera Panama berawal dari laporan intelijen yang ditindaklanjuti oleh pangkalan TNI Angkatan Laut Batam dengan menggerakkan Kalnipa untuk melaksanakan penghentian dan pemeriksaan terhadap MT Zodiac Star. Dari pemeriksaan awal, diketahui MT Zodiac Star yang diawaki 19 orang termasuk nakoda memuat minyak hitam diduga limbah tanpa dilengkapi dokumen. Atas pelanggaran tersebut, selanjutnya MT Zodiac Star ditarik ke Lanal Batam guna dilakukan penyelidikan lanjutan. Saya ingin menyampaikan terkait dengan MT Zodiac yang ditangkap oleh Kalnipa, Panal Batam. Jadi TNI Air selaku kekuatan pertahanan dan keamanan untuk mempunyai tugas penjaga keamanan perairan desa. Guna mempercepat penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia, TNI Angkatan Laut tuntaskan vaksinasi seribu dosis bagi warga Berau. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan vaksin masyarakat maritim di Berau, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan kembali menuntaskan vaksinasi seribu dosis bagi warga Berau di Gedung Balai Mufakat, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dengan tamal 13 Tarakan laksamana pertama TNI Edi Krishnamurti saat meninjau vaksinasi mengatakan bahwa vaksinasi difokuskan pada dosis pertama bagi warga Berau yang belum melaksanakan vaksin dengan harapan dapat mencapai kekebalan kelompok warga Berau guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masih tentang informasi seribuan vaksin masyarakat maritim, pangkalan utama TNI Angkatan Laut 10 Jayapura mengajak masyarakat untuk mengikuti seribuan vaksin masyarakat maritim di samping KRI Bimasuci. Seribuan vaksin masyarakat maritim di Papua khususnya di Jayapura semakin masif dilaksanakan. Kali ini mengambil lokasi di samping KRI Bimasuci yang membawa 89 Taruna Akademi Angkatan Laut dalam satuan latihan Kartika Jala Kerida 2021 di Pelabuhan Penumpang Jayapura. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Marinir Faryanto, Pardamean Marpaung, meninjau langsung kegiatan ini dan memberikan motivasi kepada warga yang baru pertama kali divaksin. Setelah mendapatkan vaksinasi, masyarakat diperbolehkan untuk naik dan berkeliling di atas kapal kebanggaan Republik Indonesia, KRI Bimasuci. Kita, TNI Angkatan Laut, Lantamal 10 melaksanakan seribuan vaksin di Dermaga Jayapura. Bertempatan dengan kedatangan KRI Bimasuci, yang mana KRI Bimasuci sedang membawa 88 orang Taruna yang sedang melaksanakan Kartika Jala Kerida. Seharusnya mereka berlayar ke luar negeri, tetapi karena situasi pandemi, pelayaran mereka hanya di dalam negeri. Demi terwujudnya herd immunity di kalangan masyarakat Indonesia, Kops Marinir TNI Angkatan Laut mengadakan seribuan vaksinasi COVID-19 di Ciawi, Bogor. Daerah wisata puncak di Bogor merupakan salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi masyarakat pada hari libur. Oleh karena itu, Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan seribuan vaksin masyarakat maritim yang digelar di Sevili Resort and Camp Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Komandan Pasmar 1 Brikjen TNI Marinir Hermanto, didampingi Ketua Korcap Pasmar 1 Nyonya Indah Hermanto, meninjau langsung vaksinasi sekaligus menjadi vaksinator. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Korps Marinir dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, dengan target seribu dosis yang melibatkan tenaga kesehatan gabungan dari Batalion Kesehatan 1 Marinir dan Rumah Sakit Darmais. Guna meningkatkan profesionalisme, Prajurit Yonif 1 Marinir menggelar uji coba renang daya apung. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, Prajurit Batalion Infantri 1 Marinir melaksanakan uji coba renang daya apung dengan menggunakan peralatan berupa botol air mineral di kolam kompi barakuda Yonif 1 Marinir Gedangan Sidoar, Jawa Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan mencoba kemampuan daya apung, menggunakan botol air mineral yang diikat di senjata dan dipastikan semua perlengkapan baik material maupun personil dapat mengapung dengan sempurna. Komandan Batalion Infantri 1 Marinir, Letkol Marinir Aang Andi Warta mengatakan, bahwa dalam uji coba ini tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta hasilnya diharapkan dapat membantu pelaksanaan penugasan ke depan. Ya Nefizen, demikian seluruh informasi Nefinews hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia Maju. Jales Feva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.